PEMBREDELAN Anda masih dalam dialog Jurnal Pagi dan masih dengan dua narasumber saya di studio Pak Ismail dan juga Pak Mahladi kita membahas mengenai pemberedelan dari situs yang dikatakan radikalisme untuk tata kelola seperti apa sih Pak yang perlu dibenahi begitu ya dan sekarang masyarakat mempertanyakan bahwa pemberedelan ini dikatakan terburu-buru begitu Pak Menteri Komunikasi kemarin sudah menandatangani sebuah pembentukan forum penanganan situs internet bermuatan negatif isinya dibagi empat panel satu panel pornografi kekerasan terhadap anak dan internet bermuatan negatif itu satu panel sendiri kemudian kedua panel terorisme Sarah dan panel terorisme dan Sarah itu panel kedua panel ketiga perdagangan investasi ilegal perjudian obat makanan dan narkoba panel keempat adalah panel haki hak kekayaan intelektual perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual nah masing-masing panel ini diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya yang akan diminikir begitu ya pada apanya dari dari misalnya kalau saya sebutkan panel untuk terorisme Sarah disitu ada dari Pemuham Media dari NU dari Majlis Ulam Indonesia dari semua agama ada dari LSM dari organisasi dari pemerintah panel ini sudah ada Pak? sudah jadi tanggal 6 nanti kita akan rapat bersama dan baru akan dibentuk begitu ya? iya sudah terbentuk hanya memang harusnya kita akan rapat bersama nanti dan masalah ini akan kita bawa ke sana iya artinya ketika mungkin beberapa situs ini juga merasa dirugikan begitu ya Pak ya bahwa eskalasi nantinya dinamikanya akan seperti apa mungkin bisa mengajak berdialog bersama dan seperti apa untuk bisa mereform begitu ya seperti apa sih pemberedelan yang dikatakan juga merugikan iya kita sudah merencanakan untuk bertemu dengan pemilik situs yang belum ketemu kalau Pak Mahladi dengan teman itu sudah ketemu kita sudah ada komunikasi tinggal hanya mengikuti prosesnya saja seperti apa dan kita berharap situs-situs yang lain kan ada 19 ini baru 8 yang sudah ketemu jadi 11 nanti kita akan ketemu lagi kita menghubungi mereka atau gimana caranya supaya ada titik temu antara kominfo BNPT dengan pihak mereka yang sudah diberedel kita ke Pak Saud Pak Saud Anda masih bersama kami? iya iya Pak bagaimana? ya ini kita membahas mengenai tata kelola begitu ya Pak ya kita merefer bahwa dari awal ini berakar pada ketika ditemukan begitu muatan-muatan negatif mungkin tracking-tracking seperti apa yang dilakukan oleh BNPT sebelumnya begitu Pak Saud? jadi begini Mbak ya sebetulnya kalau kita concern kepada aturan hukum yang berlaku yang dilakukan kita akui kita sebagai negara hukum ini tidak akan terjadi seperti ini tidak akan terjadi seperti ini karena untuk konten-konten yang negatif apakah pornografi negatif apa namanya sudah diatur bagaimana tata cara pembelokirannya yang ditantangani oleh Bapak Menteri sebagai peraturan pelaksanaan daripada undang-undang sampai 2008 itu kalau kita patuhi semua akun seperti ini tidak ada masalah sebetulnya karena siswa diatur secara jelas bagaimana tata cara pembelokirannya itu jadi ini kemudian kedua kita sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang mengatakan Ketua Pelan Negeri harus memberikan izin dalam perasaan pembelokiran tidak ada yang diatur dalam undang-undang 11 2008 di dalam pasal di dalam saya bacakan sebenarnya ini jelas semua dalam pasal di dalam pasal 43 di dalam pasal 43 poin 6 dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan hanya itu yang diatur kalau di dalam hal penangkapan dan penahanan kalau pembelokiran tidak ada sedangkan pembelokiran itu sudah jelas sudah diatur siapapun boleh melapor termasuk masyarakat sudah ada mekanisimanya diatur dalam PP ini kita baca PP dulu lah ya kita baca PP ini supaya bisa kita inikan ini ya tapi begini mbak jangan disalahkan BNPT karena saya tidak mau disalahkan BNPT kami sudah ikut dengan aturan yang ada ini yang kita berbawahi kalau tidak ada kelemahan mari kita benahi mari kita benahi seharusnya kementerian kami sudah melaporkan disini sudah jelas bagaimana tata cara pelaksanaannya ya dalam hal pembelokiran itu sudah diatur di dalam bab 4, bab 6 dalam bab 6 ini sudah jelas diatur disini jadi saya baca supaya ini permintaan pembelokiran dalam dalam pasal di dalam pasal 11 ayat 2 sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 disampaikan oleh pejabat berwenang namanya seperti misalkan BNPT kepada Direktur Jenderal dengan dalam pilih daftar alamat situs dan hasil penelitian yang ketiga ayat 3 terhadap permintaan pembelokiran sebagaimana dimasukkan pada ayat 2 Direktur Jenderal melakukan pementauan terhadap situs yang dimintakan pembelokirannya jadi seharusnya dipantau mereka dulu ini tepatnya kira-kira kemudian di dalam pasal 13 ayat B apabila situs yang dimasukkan merupakan situs permelokatan negatif ayat D dan poin 2 Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pembelokiran atau menghapus permelokatan negatif apabila situs berupa selain nama domain terusnya dari dari Direktur Jenderal membuat surat kepada situs atau kepada web untuk dihapus sendiri ini seharusnya langkah-langkahnya kemudian di dalam pasal 14 tata-tata tidak lanjut laporan dari Kementerian Kelembagaan meliputi dikira-kira memberikan peringatan melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya memuatan negatif seharusnya ini langkah-langkah ini dulu jadi biar dirjen bukan dari BNPT bukan dari masyarakat tapi dari Direktur Jenderal membuat surat di kepada melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya memuatan negatif dan poin B dan seterusnya bisa dibaca di situ baik ini kita tanyakan langsung Pak Ismail ini untuk notifikasi email begitu ya Pak ini dari Dirjen Kementerian Kominfo ini juga bagaimana terkait juga pengiriman email yang nanti sebagai bentuk awalnya sebagai peringatan begitu pertama dulu gini ketika kita menerima surat dari BNPT itu BNPT menyampaikan ada 26 situs yang minta diblokir yang dilakukan oleh teman-teman di Kominfo adalah melakukan pemantauan terhadap 26 situs tersebut dan ternyata diperoleh kesimpulan bahwa dari 26 tersebut ada 2 yang duplikasi jadi tidak masuk sisa berarti sisa 24 kemudian dari 24 itu diteliti lagi ada 4 yang sudah tidak aktif ini sudah dilakukan pemantauan berarti sisa 20 nah yang 20 dipantau lagi kembali ternyata yang 1 sudah sudah terblokir jadi sisa 19 pemantauan yang dimaksud disini adalah pemantauan terhadap situsnya kalau kontennya bahwa itu radikal apa tidak itu Kominfo tidak pada posisi itu karena Kominfo tidak ahli dalam hal radikalisme dan kita beranggapan bahwa itu karena itu sudah keluar dari sebuah lembaga yang menangani masalah terorisme dan terorisme itu berarti betul-betul sudah dilakukan analisa di sana tetapi sebelum jatuh putusan pemberedelan apakah tidak ada surat peringatan begitu terkait email yang dikirimkan atau ada beberapa informasi terlebih dulu memang untuk kasus ini tidak ada tidak ada ya tidak belum dikirimkan dan juga Pak Maladi mengatakan tidak menerima email ya Pak ya oleh sebab itulah ini menjadi sebuah apa namanya ya hikmah bahwa untuk ke depan tata keluar ini harus dan memang memang begitu arahnya Kominfo ke sana baik kita lanjutkan lagi dialog kita Pak Pak Saud terima kasih terima kasih telah bergabung bersama kita pagi ini saya bisa sampai Ismail dulu seharusnya di dalam poin di dalam pasal 14 poin poin itu di dalam poin 2 apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif langkahnya Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus bermuatan negatif apabila situs berupa selain nama domain jadi seharusnya ini langkah kita kita harus mau mengkoreksi mau kita memperbaikilah kalau memang kita ada kehilapan kita harus segera benahi semua sama-sama jangan kita saling menyalahkan artinya begini kami ini sebagai apa-apa juga memberikan masukan supaya nantinya kita sama-sama benahi jangan kami dipojokkan saya tidak mau dipojokkan kita sudah ikuti aturan mekanisme yang ada kalau memang di Mekom Info ada suatu barangkali hal-hal yang terlewatkan ya itu kita harus mau mengoreksi itu memperbaiki itu itu seharusnya ya ada perbaikan dari sistem tata laksana kelola laporan begitu ya Pak ya baik ini sudah ada di PP dibaca di PP sudah diatur sendiri karena ini kan Kemen Pumium yang buat jadi itu dibaca sudah ada mekanismenya supaya betul-betul kita ini bisa melaksanakan tugas dengan benar kita akan bahas ke depannya ini Pak terima kasih telah bergabung bersama kami di dialog di Rauh Pagi Assalamualaikum Kepala BNPT Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara terima kasih telah menonton